Al-Fatihah 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 di dalam Al-Quran, ataupun hadis Nabi SAW, tinggal kita mengimaninya. Dan semua nama-nama dan sifat Allah adalah baik. Kita akan membacakan yang pertama firman Allah SWT. Ya, ini adalah firman Allah SWT di dalam surat Ar-Ra'at ayat ke-30 yang menggambarkan di sana, ada orang-orang yang mengingkari nama Allah SWT. Wahum yakfuruna birrahman, mereka orang-orang musyrik itu mengingkari nama Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman ini adalah salah satu nama dari nama-nama Allah SWT. Mereka orang-orang musyrik, Quraish, mereka mengingkari, ya ini satu dari nama Allah SWT yang disebutkan dalam Al-Quran ini yaitu Ar-Rahman. Qul huwa rabbi, katakanlah ya Muhammad, Allah mengajarkan kepada Nabi kita untuk mengatakan, untuk membantah mereka, la ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar, kecuali hanya Allah SWT, alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Kepadanyalah aku bertawakkal, kuserahkan semua urusan hanya kepada Allah SWT, wa ilaihi matab, dan hanya kepadanyalah ya aku bertawabat. Kau muslimin, rahimakumullah jami'an. Jadi di dalam ayat ini, ada bantahan bagi mereka orang-orang yang membantah ataupun mengingkari sebagian dari nama Allah SWT, sebagaimana mereka orang musyrikin telah mengingkari satu dari nama Allah SWT, yaitu Ar-Rahman, yang disebutkan di dalam Al-Quran ini. Mereka mengingkari nama Ar-Rahman, dan perbuatan tersebut tentunya menyebabkan kekufuran. Kau muslimin, rahimani, wa rahimakumullah jami'an. Kita akan mengambil beberapa fa'idah daripada firman Allah SWT yang telah kita bacakan. Yang pertama, Barang siapa ataupun perbuatan menolak daripada nama dan sifat Allah, sebagian daripada nama dan sifat Allah, ini merupakan perbuatan kekufuran. Satu saja yang ditolak, yang sudah jelas, Ya, nasnya di dalam Al-Quran ataupun hadis, maka ini adalah perbuatan kekufuran. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, kewajiban kita seorang muslim, itu menetapkan, mengimani, sesuai dengan apa yang telah datang kepada kita dari Al-Quran dan hadis. Ya, tidak boleh kita mengingkarinya. Tidak boleh kita memikirkan maknanya, sehingga otak kita, akal kita tidak menerima, sehingga kemudian kita pun menolaknya. Ini adalah perbuatan yang sangat tercelah dan bisa menyebabkan kekufuran. InsyaAllah akan kita sambung pembahasan ini setelah hajidah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya amma ba'du, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan tentang ya, hukum orang-orang yang menolak nama dan sifat Allah SWT. Setelah kita bacakan tadi Firman Allah SWT di dalam Sud'ar Ra'ad ayat ke-30, bahwasannya di sana ada orang-orang musyrikin, yang mana mereka telah menolak sebagian daripada nama ataupun sifat Allah SWT. Jadi telah kita bacakan tadi fa'idah yang pertama, bahwasannya penolakan terhadap nama dan sifat Allah, ini merupakan perbuatan kekufuran. Ya, kemudian yang berikutnya, wujubul imani bi asma illaihi wa sifatih. Ya, wajib bagi setiap orang itu untuk mengimani nama dan sifat Allah SWT. Ya tentunya, iman merupakan perbuatan hati, amalan hati. Bagaimana seseorang meyakini dengan benar tanpa ada keraguan nama dan sifat Allah SWT yang telah termaktub di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Inilah kewajiban seorang Muslim. Iman, beriman, percaya. Walaupun mungkin akalnya belum menerima, belum sampai. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, bahwasannya Nabi SAW telah bersabda, Allah SWT itu turun ke langit bumi, ya, di sepertiga malam yang terakhir. Maka berdo'alah pada waktu tersebut, karena waktu tersebut sangatlah mustajab. Ya, sebagian orang tidak mau menerima, ya, sifat Allah SWT itu turun ke langit dunia. Sehingga mereka pun menta'wilnya, mengganti makna yang tertuang di dalam hadis itu dengan makna lain yang sesuai dengan akalnya. Ya, adapun kewajiban seorang Muslim, dia beriman. Dia meyakini benar bahwasannya Allah SWT itu turun ya, ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Adapun bagaimananya, ya, maka itu kita tidak diperintahkan untuk mempertanyakan bagaimananya Allah turun. Kewajiban kita hanyalah beriman terhadap nafs yang telah sampai kepada kita, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya, faedah yang penting, wujubu tawakkuli ala Allahi wattawbati ilaih. Wajibnya seseorang itu bertawakkal kepada Allah dan bertawabat kepadanya. Ya, seseorang menyandarkan urusannya di dunia ini dan di akhirat kelahan. Hanyalah kepada Allah SWT. Di dalam kehidupan kita, ya, kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Demikian pula kita beribadah. Ya, ini semua harus kita sandarkan urusan kita tersebut. Hanya kepada Allah SWT. Ya, hati kita sandarkan kepadanya. Ya, bukan kepada diri kita yang lemah. Ya, ataupun kepada makhluk yang lain yang mereka juga adalah lemah. Adapun zat yang maha kuat, yaitu Allah SWT, adalah tempat kita bersandar. Tempat kita berdoa. Tempat kita meminta. Ya, demikian pula kita ya, wajib kita bertawabat kepada Allah SWT. Manusia tempatnya melakukan kesalahan dan dosa. Setiap manusia, anak keturunan Adam itu senantiasa melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik mereka yang berbuat salah adalah mereka yang kembali kepada Allah dengan bertawabat. Kemudian yang berikutnya, wajibnya wujubu ikhlasil ibadatinillah. Wajibnya mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah. Ibadah yang kita bangun, yang kita laksanakan, yang kita dirikan, kalau mau diterima oleh Allah SWT, maka dia harus murni ditujukan hanya kepada Allah SWT. Semua peribadatan, sholat kita, puasa kita, bersedekah kita, birul walidain, dan seterusnya. Itu wajib kita murnikan hanya kepada Allah SWT bagi mereka yang menginginkan balasan dari Allah SWT. Kalau tidak, maka tidak akan dibalasan dari Allah SWT. Qaumuslimin, rahimakumullah, jami'an, kembali kita membacakan Ya'athar, warawa Abdur Razak an ma'amar an abid Tawus atau an nabini Tawus an abihi an nabini Abbas anna hura'a rajulan intafabda atau intafada lama sami'a hadithan anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam pis sifat. Ya, disebutkan, ya dirawatkan oleh Abdur Razak dari ma'amar, dari anaknya Tawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwasannya ia melihat seseorang itu merasa risih tetkala mendengar hadith dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah SWT. Istingkaran li dhalika faqola karena dia mengingkari hal tersebut. Ya, tidak suka mendengar ya hadith-hadith yang berkaitan tentang sifat Allah SWT. Maka Ibnu Abbas pun berkata, ma faraqu ha'ula ada apa dengan mereka itu? yajiduna riqqatan inda muhkamihi wa yahlikuna inda mutasyabihi mereka mau menerima ketika mendapatkan ayat-ayat yang mudah dipahami yang jelas. Tetapi mereka tidak mau menerima ketika mendapatkan ayat-ayat yang mutasyabih yang tidak berapa jelas untuk dipahami. Kau muslimin rahimani warahimakumullah jami'an ini merupakan asar dari Ibnu Abbas yang kita bisa ambil faedah. Yang pertama Tidak terlarang untuk seseorang menyampaikan ya permasalahan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala walaupun yang hadir itu adalah orang-orang awam ya maka itu tidaklah sebuah larangan untuk ya tidak menyampaikan hal-hal yang berkaitan tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah yang mabadu kembali kita melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan tentang hukum orang-orang yang menolak sebagian daripada nama ataupun sifat Allah subhanahu wa ta'ala setelah kita bacakan tadi asar dari Ibnu Abbas yang menceritakan disana ada orang-orang yang merasa risih tatkalah dibacakan kepadanya hal-hal yang berkaitan tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Ibnu Abbas mengatakan apa yang terjadi kepada mereka ya ketika disebutkan ayat-ayat yang jelas mereka mau menerima namun ayat-ayat yang mutusyabi mereka tidak mau menerimanya setelah kita bacakan tadi beberapa ataupun satu faidah dari asar ini bahwasannya tidaklah terlarang bagi seorang alim seorang da'i untuk menjelaskan perkara-perkara yang berkaitan tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala walaupun yang hadir itu orang-orang awam karena mereka juga perlu untuk diberikan pengajaran sebagai bentuk ta'lim kepada mereka kalau tidak diajarkan kepada umat kapan lagi mereka akan mendapatkan penjelasan namun tentunya dengan cara yang hikmah bagaimana mereka bisa memahami hal tersebut dengan sebaik-baiknya kemudian yang berikutnya barang siapa yang menolak sebagian daripada nas-nas sifat tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala atau mengingkarinya maka dia termasuk golongan orang-orang yang yang celaka setelah jelas benarnya nas tersebut sahihnya nas tersebut kemudian dia mengingkarinya maka dia termasuk orang-orang yang yang celaka karena telah kita sebutkan di awal tadi kewajiban kita adalah mengimani mempercayai nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran ataupun hadis yang sahih dari Nabi kita kemudian yang berikutnya bagaimana seseorang harusnya mengingkari tatkala disana ada orang yang menolak nas-nas tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau mengimani sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala maka kewajiban seseorang itu mengingkari perbuatan tersebut kita melanjutkan membacakan asar yang berikutnya وَلَمَّا سَمِعَتْ قُرَيْسٌ رَسُولَ اللَّهِ سَلَاللَّهِ وَلَسَلَّمَا يَذْكُرُ الرَّحْمَان أَنْكَرُوا ذَلِكَ فَاَنْزَلَ اللَّهُ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَان tatkala orang-orang Quraish mendengar Rasulullah s.a.w. menyebutkan kata الرَّحْمَان yang mana ini merupakan nama daripada nama-nama Allah s.w.t mereka mengingkarinya orang-orang Quraish seketika itu mengingkari الرَّحْمَان yaitu nama Allah الرَّحْمَان walaupun mereka adalah orang-orang yang beriman atas keberadaan Allah s.w.t orang-orang Quraish orang-orang musyrik mereka itu adalah orang-orang yang percaya akan adanya Tuhan sehingga diantara mereka itu ada yang namanya Abdullah sehingga mereka pun melaksanakan haji dan seterusnya namun di dalam asar ini mereka itu mengingkari nama الرَّحْمَان tidak mau beriman tentang ataupun yang berkaitan tentang nama الرَّحْمَان jadi ini merupakan sebab daripada turunnya ayat وَهُمْ يَكْفُرُوا نَبِي الرَّحْمَان mereka adalah orang-orang yang mengingkari الرَّحْمَان sebabnya disebutkan oleh para ulama yang pertama itu ketika Nabi S.A.W. menuliskan sebuah surat perjanjian Sulhul Hudaibiyah disitu disebutkan nama الرَّحْمَان Bismillah الرَّحْمَان الرَّحِم ini adalah sebab utama ataupun salah satu sebab turunnya ayat yang telah kita bacakan tadi orang Quraish menolak tadkala Nabi S.A.W. menuliskan Bismillah الرَّحْمَان الرَّحِم ada pun sebab yang berikutnya yang dikatakan oleh para ulama yaitu tadkala Nabi S.A.W. berdoa di dalam sujudnya يَرْرَّحْمَان يَرْرَّحِيم يَرْرَّحْمَان يَرْرَّحِيم ya ini adalah disebutkan salah satu sebab daripada turunnya ayat yang telah kita bacakan tadi dan itu bukanlah suatu permasalahan apabila suatu ayat turun dengan beberapa sebab kaum muslimin rahimahkumullah jami'an kita akan membacakan faedah daripada asar yang baru-baru kita bacakan tadi yang pertama ثُبُتُ الْأَسْمَئِ وَالْصِفَاتِ لِلَّهِ أَزَّوَجَلَّهِ وَالْصِنَّ jelas bagi kita Allah S.W.T itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat dan itu semua harus kita kita imani sebagai seorang muslim ya sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi kita imani tanpa harus kita pertanyakan bagaimana tanpa harus kita serupakan dengan mahluk bahkan juga tidak hak ya tidak boleh kita meniadakannya ta'atil kemudian yang berikutnya ya beragamnya nama-nama itu tidak mengharuskan atau tidak menunjukkan beragamnya yang ditujukan dalam artian Allah S.W.T memiliki banyak nama dan seterusnya namun beragamnya nama-nama Allah ini tidak menunjukkan banyaknya zat Allah S.W.T zat Allah S.W.T wahid ya kemudian yang berikutnya masyru'iyyatu dua'illahi bi asma'ihi wa sifatihi disyariatkan kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama dan sifat Allah S.W.T sebelum kita berdoa maka kita kedepankan dengan menyebutkan nama-nama dan sifat Allah S.W.T ya rahman irhamni wahai yang mahal pengasih kasihilah aku dan seterusnya itu adalah suatu yang disyariatkan kita di dalam berdoa demikian kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini semoga kita menjadi hamba Allah S.W.T yang senantiasa mengimani dan menetapkan nama-nama dan sifat Allah S.W.T yang tertuang di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi S.W.T demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini kurang dan lebih kita mohon maaf wa akhiru dakwana anilhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh